Untuk dukung pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Selatan, Politeknik Pariwisata Palembang melaksanakan peringatan disnatalis ketiga, peresmian gedung rektor, serta peletakan batu pertama pembangunan hotel praktik Poltekpar Palembang yang berlokasi di Jalan Sabta Pesona Jakabaring. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kemenpar RI, Niwayan Giri Adnyani berharap, agar ke depan Poltekpar Palembang dapat secara maksimal menghasilkan insan pariwisata yang handal berstandar global dan tidak melupakan kearifan lokal. Selain itu, dari ke-6 Politeknik Pariwisata yang ada melalui kurikulum, Kemenpar RI tengah berupaya menumbuhkan jiwa entrepreneur pada 10% mahasiswa agar ke depan para lulusan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang sekarang adalah bagaimana kita merespon kondisi di luar supaya mahasiswa kita yang lulus minimal 10% memiliki jiwa entrepreneur. Sehingga mereka tidak hanya mencari kerja, tapi bisa menciptakan lapangan pekerja. Sementara itu, Direktur Poltekpar Palembang, Zulkifliha Rahab menjelaskan, saat ini pihaknya berupaya membangun hotel praktik bagi mahasiswa untuk pelatihan sebelum memasuki dunia kerja agar ke depan para lulusan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam industri pariwisata. Hotel yang dibangun nantinya akan bertarap bintang 4 dan direncanakan selesai di akhir tahun 2019. Pembangunan hotel ini sendiri akan menghabiskan dana sekitar 85 miliar rupiah. Selama 2019 ini, di mana hotel praktik tersebut adalah sebagai sarana pembelajaran mahasiswa. Sehingga mahasiswa kita latih, sehingga memiliki kompetensi yang memang mumpuni. Sehingga pada saat dan nanti mereka lulus, mereka bisa terserap dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industrinya. Tim Liputan Sriwi Jai TV